Hai tak tahu ya ini untuk apa ya jalannya Sultan atau macam mana ini memang dikasih merah-merah ini nah ini ini dikhususkan untuk jalannya Sultan atau gimana saya kurang tahu Oke kita akan masuk bismillahirrahmanirrahim awam maftali abu abarakmatik wuuh pemandangannya memang suasananya sungguh selesau sangat besar ini masjid uh sekali lagi ini setelah sholat Jumat ya jadi kawan-kawan bisa lihat tuan-tuan puan-puan begitu megah masjid di sini dan memang sangat nyaman selesa kali baudah pun sangat apa ya istilahnya sangat eh bisa khusyuk layak pemandangnya oke jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan selalu support channel ini saya doakan sehat selalu pemandang yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dengan aktifitas bos bosku komandan-komandan dimanapun anda berada Oke Barokawo di hari Jumat komandan kita berada di seksion U8 kita akan menuju ke Masjid Tengku Ampuan komandan langsung saja oke ternyata kondisinya sudah cukup ramai komandan kita akan cari parkiran dulu komandan oke Alhamdulillah sudah dapat parkir di luar karena di dalam sudah full komandan Wow ini sudah ada sholat di luar sholat sunat ya di depan sana pun sudah ada komandan kita mesti beratur karena mungkin masjidnya sudah full atau gimana ya ini sebenarnya sudah mau masuk waktu duhur tapi belum lagi adhan tapi masih kurang beberapa menit lah ya mungkin sebelum menit tapi sudah full kita beratur dari sini sampai sana komandan Wow tapi di Malaysia ini kita mesti harus mentaati SOP di sana itu dikawal oleh apa itu rela atau askar ya rela ya Nah itu kita beratur nanti kita langsung kesana komandan bismillahirrahmanirrahim semoga sehat selalu dimanapun anda berada kemana komandan komandan Allah 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 Al-Fatihah 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 Hai ini suasananya macam ini dan ini ada karpet merah ini mungkin untuk lintasan apa ya khusus eh para Sultan atau apa saya belum tahu ini adalah laluan lintas yang merah ini kemandat ke suasana ternyata ini yang sebelah sini itu ada yang naik ke atas cuman enggak sempat nanti kita eksplor ke atas ternyata itu dua lantai lah kemandatnya Oke kita akan eksplor juga setelah ini kita masuk juga nah saya tak tahu ini kenapa ada len yang merah ini kita kita sebentar ada in len yang merah ini nah ini tak tahu nih untuk lintasan Sultan atau apa saya pun tahu kita akan masuk bismillahirrahmanirrahim Allah maftahli abwa barah matik Oke Oh ternyata memang luar biasa komandan sangat besar ini masjid cukup nyaman dan selesa kita kedepan sikit kita sud yang kupanya ya komandan ya Oh banyak cantik memang ini adalah apa ya Masjid Jami atau masjid besar masjid diraja lah ya sangat bagus suasananya sangat secuk dan sangat nyaman komandan kalau ibadah disini pasti serasa selesa lah ya nyaman damai macam itulah komandan ya Oke semua yang selalu support channel saya saya doakan sehat selalu dalam lindungan Allah semuanya wata'ala dimanapun Anda berada ini memang saya kali pertama ke sini komandan ya jadi sebelumnya saya pernah explore yang di luar yang di kawasan otasi itu depannya tapi kalau masuk memang ini adalah first time dan ini Alhamdulillah saya bersyukur memang bisa jumpa menjadi yang semegah ini sebagus ini komandan nah Oh kita lihat saja dari lightingnya semuanya pun sudah eh macam megah dan mewah lah ya komandan ya semoga tuan-tuan puan-puan kalau diberi waktu senang bisa berjumpa atau berkunjung ke masjid ini bila-bila waktu sholat atau mungkin ya saat sholat jumat macam inilah kemandannya Oke kita keluar kita akan tengok Kenapa di masjid ini sangat besar saya pun penasaran Oke tuan-tuan lalu dulu Oke kita berlalu dulu ya kita akan keluar Coba kita lihat yang di luar nah di masjid ini tuh kalau dilihat dari luar itu sangat besar nah memang sangat luas lah ya tapi tak tahu nih nanti di dalamnya sini ada apa Oh sangat mewah ternyata eh ada ini komandan apa eh alaman atau taman ya di tengah-tengah masjid ini nah ini uh sangat bagus ternyata komandan nah kita tengok-tengok uh ini ada tanaman pokok-pokok hijau ini nah pokok bunga macam ini Oh so sekarang saya tahu kenapa di masjid ini sangat luar kalau dari di tengok dari luar lah ya komandannya Oh ternyata ini ada halamannya yang sangat besar juga mungkin kalau halaman ini saat hari raya ke atau apa tak muat mungkin ya juga dipakai untuk sholat lah ya mungkin lah ya komandannya Oke ini kita sudah kembali yang awal tadi saya eh explore ke tulisan sinkboard kita coba akan keluar sampai di pintu keluar sana jadi pintu utamanya itu itu sebenarnya yang sebelah kanan yang sana tapi ini kalau ini itu memang pintu-pintu selatan lah ya kalau masjid dilihat dari selatan lurus ini adalah pintu yang yang utama yang yang mengarah ke selatan komandan Nah kita tengok memang suasananya cukup luar biasa masjid ini dibangun tahun 2010 ya tadi ya tahun tahun 2010 2013 tiga tahun ternyata membuahkan hasil yang sangat besar macam ini komandan wuh disitu ada keterangannya wuh ini adalah jalur-jalur untuk apa ya istilahnya ya eh mencari pilih wudhu dan lain-lain komandan Oke sampai disini untuk explore yang di luar coba saya akan explore yang eh sorry yang di dalam ya yang di dalam sampai disini dulu coba kita keluar tadi memang disini eh beratur kalau masuknya tapi kalau sekarang sudah tidak beratur lagi sebab kalau pulang kalau tak payah antri komandan tak payah eh itu beratur lagi komandan ya Bismillahirrohmanirrohim kita tengok ini yang dari sisi luar yang dari sisi selatan komandan jadi sebenarnya sana itu parkingannya pun sangat luas tapi memang eh yang namanya di Malaysia ini banyak kereta ya jadi semua kereta eh jadi parkirannya sangat full sampai tadi saya pun tak dapat parking kalau motor sebab tadi sudah ditutup gerbang untuk kendaraan atau untuk eh sepeda motor maupun kereta kereta ya sudah ditutup tadi ini halamannya cukup luas dan ini ada beberapa apa ya kubah nah pemandangan macam ini nah tengok nah sangat bagus pemandangan oh memang luas ini sebenarnya masjid ini kalau kita kelilingi mulai awal tadi sampai akhir nah sampai ini saya sudah di luar ini ini sudah sampai di perbatasan parkir nah itu parkirnya itu ada juga tuan-tuan yang jaga parkir jadi sangat aman disini nah kita lihat dari sudut pandang dari selatan mengarah ke barat jadi ini lurus ke barat komandan kita tengok seperti ini oh sangat bagus oke kita akan ke samping coba yang ke samping sana jadi memang eh saya ingin tahu betapa apa ya eh besarnya masjid eh di kawasan-kawasan selangor kalau saya explore memang eh sudah banyak ya yang besar ya yang mungkin eh kemarin kemarin atau yang eh dulu saya explore di masjid eh sialem juga itu kan sudah saya explore juga eh dan ini Alhamdulillah di Jumat yang berkah ini saya bisa explore ke sini komandan eh puji syukur dan saya berterima kasih bagi tuan-tuan puan-puan yang selalu support channel saya saya doakan semoga dalam lindungan Allah SWT dimanapun anda berada di alam dunia di alam Alhamdulillah di alam akhirat Amin Allah ma'amin Ya Rabbal Alamin Oke eh saya masih penasaran yang di kawasan oh iya eh yang bagi kawan-kawan yang ingin melihat eh yang di tasik itu eh saya sudah explore beberapa waktu bulan lalu lah ya waktu saya ke kerja kawasan sini nah saya sudah explore di tasik yang yang depannya masjid sana yang baratnya ya jadi nanti coba saya videokan sekejap saja eh dan kalau yang ingin tahu suasananya saya explore sudah beberapa bulan lalu videonya ada di deskripsi judul eh Masjid Tengku Ampuan eh Bukit Jelutung kemandan Wow ini parkirnya yang sebelah sisi utara kemandan nah ini sangat eh apa ya setelahnya sangat luas juga dan sangat bersih kondisinya tak ada yang namanya daun-daun atau plastik yang berserakan tak ada itu tenda untuk apa ya pos penjagaan mungkin nah kita tengok kita akan keluar ke motor saya motor saya tadi di luar sana jadi sangat jauh tak apalah ya sambil exercise jalan memang kalau di kelilingi apa di kelilingi itu di putari atau di eh umeti bahasa jauhnya itu Masjid ini sangat besar ternyata dan Alhamdulillah sekarang di sini sudah saya bersyukur lah ya sudah bisa explore kesini Oke mungkin sampai disini dulu kesempatan kali ini ini saya nanti akan videokan yang di sana sedikit-sedikit saja nah ini ada tuan rela ini atau askar lah ya tak tahu ini rela saya belum tahu antara rela dengan askar Oh ya itu mungkin rela oke sampai disini dulu selalu perjumpaan kali ini saya akan ke parkir motor saya di luar sana jauh ini suasananya memang sudah pulang semua dan si jogger itu masih di luar sana oke sampai disini dulu terima kasih sahabat-sahabat berantau juga selalu sehat dan bekerja terus di Malaysia dengan semangat Amin Oma Amin Oke ini kalau kita lihat dari jauh ini saya parkir di sini di luar tadi luar halaman sangat indah memang masjid ini pun banyak kesannya ya Nah ini adalah tasik yang mana dulu sudah saya pernah explore juga ini sebenarnya sangat bagus kalau musim teratai sangat indah layak kalau musim teratai bunga teratai ini mekar terus kemudian banyak yang berbunga nah itu sangat bagus memang disini ini biasanya tempat ekserses untuk pagi hari sore hari atau petang hari juga disini banyak orang olahraga di situ ada apartemen juga pokoknya view nya baru bagus lah ya Oke sampai disini dulu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan ini hanya semata sekedar informasi dan explore tentang masjid yang ada di Malaysia mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang bos bosku kemandan-kemandan Oke sampai disini saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati